Hai assalamualaikum semuanya kembali lagi di channel YouTube Umiza dan Kitchen di video kali ini Umi mau buat sayur santan telur bulat kuah putih lengkap dengan sayurannya ini rasanya enak banget lagi dan gak bikin enak penasaran gimana caranya Umi buat tonton terus videonya hingga selesai jangan lupa subscribe like comment channel YouTube Umiza dan Kitchen dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih yang pertama siapkan 10 buah buncis yang masih muda kemudian dipotong-potong manjang seperti ini dua buah terong yang dipotong dadu seperti ini ya saya pakai terong ungu kemudian 15 buah tahu kotak yang udah mateng lalu dipotong segitiga seperti ini dan ada 10 buah telur ayam yang sudah direbus kemudian digoreng sampai kering cara merebus dan menggorengnya tentu teman-teman sudah tahu semuanya ya ini enggak saya record untuk bumbunya saya sudah sediakan 12 siung bawang putih saya belah-belah dulu biar nanti lebih mudah untuk dihaluskan sebuah jempol laos yang digeprek dua batang serai yang digeprek dan lima lembar daun salam kemudian ada enam butir kemiri ini saya hancurkan kasar agar nanti lebih mudah untuk di blender lalu satu sendok teh merica butiran dan dua sendok teh ketumbar butiran tidak perlu disangrai terlebih dahulu ya nanti langsung aja mau di blender kemudian tiga sendok teh garam atau secukupnya dan satu bungkus sereko boleh pakai rasa apa aja serta disini ada enam siung bawang merah yang diiris tipis nanti mau digoreng dan satu sendok makan gula jawa selanjutnya siapkan blender kalau mau diuluk juga boleh ya tapi ini mau saya blender aja biar cepet masukkan bawang putih kemiri ketumbar merica tambahkan sedikit minyak goreng kemudian di blender hingga halus hasilnya seperti ini setelah di blender kemudian saya mau tumis bumbunya saya siapkan minyak goreng yang ini udah panas juga lalu tumis bumbu yang sudah di blender halus masukkan daun salam serai laos lalu ini ditumis sampai bumbunya itu bener-bener harum dan matang karena pakai teflon pasti nggak muat ya kalau mau untuk menumis sayuran saya pindahkan ke wajan yang lebih besar kalau mau langsung ditumis di wajan juga boleh ini berhubung wajan saya yang ini agak tidak lengket kalau untuk menumis jadi saya tumis pakai teflon terlebih dahulu kemudian masukkan terong buncis kemudian diaduk-aduk sampai rata tambahkan dengan tahu matangnya kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata beri sedikit air agar sayurannya lebih mudah untuk matangnya kira-kira satu gelas dan ini dimasak sampai sayurnya matang ya kalau melibu cepat ini boleh diungkep dengan cara ditutup ini saya tutup aja pakai tutupan panci dan sesekali nanti boleh dibuka tutup pancinya kemudian diaduk-aduk cukup agar matang merata nah ini sayurannya sudah cukup matang tapi jangan sampai terlalu matang ya biar nanti sayurannya itu tetap seger karena saya enggak pakai santan dari parutan kelapa asli saya pakai santan instan jadi disini saya tambahkan dengan air mendidih yaitu sebanyak 2 liter atau sekitar 10 gelas blending ya karena ini saya masak porsi banyak jadi sayurannya banyak maka kuahnya pun juga harus banyak kalau mau pakai air dingin langsung juga boleh tapi tadi ketika kalian ngungkap ya jadi nanti warna dari sayurannya itu tetap hijau tidak akan pucat karena dimasak lagi menggunakan air panas ya lalu saya bumbui dengan tadi ada garam dan juga roiko untuk takarannya sesuai selera aja teman-teman ya kalau kurang atau mungkin mau ditambahin juga boleh sesuai selera aja gulang merah juga masuk kemudian diaduk-aduk sampai tercampur rata jadi penggunaan roiko gula dan garam itu disesuaikan dengan selera masing-masing ya kemudian saya tambahkan dengan empat bungkus santan instan kemasan 65 mili kalau teman-teman mau menggunakan santan dari kelapa parut itu cara masaknya adalah santannya itu diperas terlebih dahulu diambil santan sampai banyak gitu kemudian untuk sayurannya caranya tetap sama ya diungkap seperti tadi nanti kalau sayurannya udah matang baru dituang perasan santan kelapa asli ya kemudian ini saya aduk-aduk sampai tercampur rata dan ditunggu lagi sampai mendidih jangan lupa untuk di koreksi rasa memasaknya jangan terlalu lama agar nanti sayurannya itu enggak kematangan nah ini santannya udah mendidih diaduk-aduk perlahan agar tidak pecah santan dan babak terakhir saya masukkan bawang merah goreng yang tadi saya iris-iris tipis ya aduk-aduk nah ini pemeran utamanya malah hampir kelupaan yaitu telur bulat goreng kalau mau dimasukkan telurnya dulu kemudian baru irisan bawang gorengnya juga boleh sesuai selera aja yang penting pastikan seharnya udah mateng nah udah cukup ya langsung matikan api kompor kemudian angkat dan sajikan ini enggak perlu tambahan sayur ataupun lok apapun ya kalau temen-temen mau menambahkan dengan sambal operasi juga boleh sesuai selera nah gampangkan cara buatnya semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati